Marcelino Ferdinand dipanggil Indra Syafri ke Timnas Indonesia U19 untuk mengikuti Piala AFF U19 2024. Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini. Begini penjelasannya, Marcelino Ferdinand bisa menjadi tambahan amunisi luar biasa jika bergabung dengan Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri jelang Piala Asia U19 2024. Pertanyaannya, apakah Marcelino Ferdinand masih memenuhi syarat untuk bermain bagi Timnas Indonesia Indonesia U19? Simak analisisnya, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pilar Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika tidak cedera, dia nyaris selalu dimainkan. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong, pun selalu memanggil mantan pemain KMS KD Inze tersebut dalam setiap kesempatan. Hal tersebut terbukti dari 23 pertandingan yang sudah dilakoni Marcelino bersama Timnas Indonesia Senior. Tiga gol pun sukses dia cetak. Sementara di level Timnas Indonesia U23, eks pemain Persebaya Surabaya ini telah mengantongi 17 caps dan 6 gol. Dengan statistik menawan tersebut, Marcelino bakal menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Di Piala AFF U19 2024 yang digelar pada 19 hingga tanggal 24 Juli di Surabaya tersebut, Garuda Muda bergabung di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Indra Syafri sendiri sudah memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya mulai tanggal 23 Juli hingga tanggal 9 Juli tahun 2024. Dalam daftar nama tersebut, Indra Syafri akan mengerucutkan menjadi 23 pemain Timnas Indonesia U19 saja. Menariknya, Indra Syafri turut membawa pemain naturalisasi yang kini bermain di Liga Belanda, Jens Raffen. Selain itu, dia juga turut memanggil Marcelinus Amaola dari UD Logrones serta Weberle Scott de Jardim dari Sao Paolo FC. Sayangnya, Indra Syafri tidak bisa menggunakan jasa Marcelino Ferdinand di Piala AFF U19 2024 nanti karena tidak memenuhi syarat. Piala AFF U19 2024 hanya mengizinkan pemain kelahiran tanggal 1 Januari tahun 2005 yang bisa bermain. Sementara Marcelino lahir pada tanggal 9 September tahun 2004. Dengan demikian, maka Marcelino sudah tidak bisa bermain di Piala AFF U19 2024 karena sudah tak memenuhi syarat. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyoroti program pemusatan latihan jangka panjang tim nasional yang menyulitkan persiapan timnya. Persebaya Surabaya sudah mulai menggelar persiapan untuk menyambut kompetisi Liga 1 2024 per 2025. Namun, persiapan Persebaya belum lengkap karena salah satu pemain belum juga pulang dari timnas U20 Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Tony Firman Syah. Gelandang berusia 19 tahun itu belum juga kembali ke tim pasca memenuhi panggilan tim nasional. Tony ikut dalam rombongan tim nas U20 ketika tampil di Toulon Cup Prancis Juni lalu. Kini, namanya juga masuk dalam skuad tim nas U19 Indonesia untuk Piala AFF U19 2024. Paul Munster pun mengeluhkan absennya Tony dari latihan Persebaya. Saya sudah mempersiapkannya regulasi U22, tetapi salah satu pemain saya yang tidak saya lihat, Tony, kata Munster. Sejak saya ada di sini, dia tidak ada di sini. Pramusim tiba, dia tidak ada di sini. Kita ada latihan, tidak ada di sini. Untuk aniversari game, dia tidak di sini. Latihan taktik, dia tidak ada di sini, ucapnya. Pelatih asal Irlandia Utara itu menyoroti pemusatan latihan jangka panjang yang diterapkan tim nasional. Menurutnya, keputusan tersebut berbenturan dengan regulasi pemain U22 di Liga 1. Lalu bagaimana Anda bisa menerapkan regulasi pemain di bawah usia 22 tahun di sini? Dan di sana ada latihan jangka panjang untuk para pemain muda. Tetapi yang saya katakan bahwa kita memiliki pemain lainnya di daftar ini untuk pemain-pemain di bawah usia 22 tahun.